Intro Aktor laga ini menghilang misterius, ternyata jadi tokoh daya Kalimantan Barat, unjuk kesaktian. Masih ingat dengan Franz Indonesianus, bocah laki-laki jago silat di drama laga Jeki, sinetron yang hit di tahun 1995. Bocah laki-laki itu sudah dewasa. Sosok Franz Indonesianus memang menarik perhatian di awal kemunculannya, karena bakat aktingnya yang apik dan juga jago bela diri, terlebih tampang bulenya yang khas. Dia pun kerap tampil bersama aktor laga Ariwi Bowo kala itu. Selepas dari drama laga itu, Franz banyak tampil di layar kaca, lanjut drama laga Jeki, yakni Jacqueline yang diperankan Ayuni Soekarman. Lalu saat meranjak remaja, dia mencoba peruntungan di beberapa FTV. Mini seri dan sinetron yang membuatnya menjadi idola remaja, namun di tahun 2010 silam dia menghilang. Jejaknya pun cukup misterius, sehingga akhirnya Franz muncul di media sosial di akun Instagramnya Franz Indonesianus, dan akun Youtubenya Franz Indonesianus Real, serta akun Facebooknya Franz Indonesianus. Dari sini diketahui ternyata dia kembali ke kampungnya di desa Pelanjau Jaya Kecamatan Marau, ketapang Kalimantan Barat. Usut punya usut, Franz ternyata keturunan daya dari ayahnya, sementara ibunya warga Perancis. Sebagai warga daya dan kini menjadi salah satu warga adat, Franz memiliki berbagai kegiatan dan tubuhnya pun memiliki banyak tato khas daya dengan memiliki makna luar biasa. Franz dikenal sosok yang sakti, memiliki kepandaian mistis khas daya yang ia pelajari bersama rekan-rekannya. Hal itu terlihat dari beberapa atraksi yang dilakukannya bersama persatuan atau komunitasnya, yakni pagar binua dan tangkin merah. Franz pun memiliki rumah tato yang memang khusus untuk tato khas daya. Dari postingannya, Franz Indonesianus kini sudah beristri dan memiliki anak. Dalam laman Facebooknya, Franz dia memposting kegiatannya. Lalu dia mengakui dia hanya keturunan warga daya kebanyakan, bukan keturunan panglima. Namun semangatnya untuk menjaga adat daya dan alam daya khususnya di desa Pelanjau dan sekitarnya tak pernah surut. Franz pun tampak tidak terbawa arus konflik IKN. Dia selalu membagikan posting-posting berbau kedamaian dan cinta budaya serta adat istiadat daya. Dia pun kerap tampil bersama beberapa tokoh dan tetua daya. Terima kasih telah menonton!